Hai semuanya welcome back to my YouTube channel kali ini aku bakal ajak kalian muterin sawah cantik disini pakai skuter tapi sebelum itu perjalanan untuk kita jalan-jalan kesini itu mungkin memakan waktu sekitar satu sampai dua jam karena lokasinya strategis dan jalannya yang lebar benar-benar memudahkan kita buat nemuin tempatnya dan sebelumnya memang aku pengennya naik VW terus muter-muter di sini sebelum aku ceritain kita lihat dulu yuk view di sini kayak apa hai 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 hey guys kita mau like favor guys Hai itu enggak lewat seler itu ternyata itu tapi sebelum kita pengen banget tapi saya dulu nih ready or no Oke terlihat ya abis ini kita belum transisi kita kasih 12 ke nah sebelum kita pengen banget kayak yang tadi aku bilang aku bakal nanya dulu nih kira-kira bakal bisa di reservasi orno yang ternyata ini tuh udah dipakai orang cuman mereka belum jalan guys dan disini tuh waktunya udah bener-bener sore banget takut nanti kita nggak bakal dapet view sore sawahnya gitu makanya setelah kita nggak bisa di sini ya kita langsung lihat durian di depan deh ini gua apa cari kalau sawo tahu 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 setelah itu kita langsung mau lanjut main scooter nanti kita butuh 3 scooter buat muter sekalian kita mau liat view cantik ini mau liat ga? bagus banget pas nih udah guys pilih scooter dulu yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati guys viewnya kayaknya maaf kalo shaking-shaking selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 siaran terima kasih ter mutations jadi Kita bentar-bentar dulu ya Aku jadi pengen kulineran disini dah Karena keliatannya enak gitu makan disini Oke, rame banget kan Tapi kalau dilihat-lihat ya teman-teman Kalau tempat kayak gini itu emang harus banget dijaga kebersihannya kan Karena kayak kalau asli makin cantik ya Tuh, mama bukan aku Nah disini aku minta tukeran pengen naik sekitar yang ini Karena aku penasaran banget Apalagi disini kan jalanannya panjang gitu kan Aduh, aku jatuh 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 Aku jatuh Aduh, aku jatuh Aduh, aku jatuh Aduh, aku jatuh Oh iya by the way aku lupa disini ada tempat spot foto gitu per orang buat masuk ke dalam situ tuh guys harganya Rp20.000 aja Oh iya ini aku langsung masuk ke dalam karena penasaran banget lihat padi dari deket kalau yang tadi di jalanan kan emang ada space gitu guys jadi nggak terlalu bisa lihat padinya dari deket selain foto-foto guys kita di sini duduk sambil menikmati viewnya dan tentunya pasti sambil ngobrol-ngobrol sih guys jadi hari ini sebelum aku mau jalan-jalan lagi aku disini bahwa ngasih fanpage ke kalian bahwa ini tuh padi beras kalian tahu kan beras yang kita makan kayak nasi kadang bisa jadi kentang atau waktu lebaran itu jadi kayak kesupat terus apalagi bubur yang kita makan waktu pagi-pagi nah disini tanamannya jadi dia itu dilanem tiga bulan jadi semakin dia lama mau jadi gitu dia tuh bakal makin turun gitu loh tanamannya kalau ini kan masih pada tegak-tegak banget kan dan ini juga masih hijau-jauh banget gitu di sini hampir all semua hijau yang tadi kita lewatin muter sampai sana itu padi semua nah itu dia teman-teman sedikit fun fact dari aku semoga bermanfaat buat kalian Oh iya di sini aku duduk sampai mataharinya tenggelam loh dan segitu aja untuk vlog kali ini kalian jangan lupa kudu subscribe kudu like kudu comment and kudu share bye bye bye